Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada Terima kasih banyak kami ucapkan atas kesetiaan saudara-saudaraku semua Dan berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Untunyo Akhirot Kemarin kami sudah mengunggah pernyataan sikap Saudara-saudara kami dari PWI Laskar Tuban, Jawa Timur Pada saat haul Mbah Sunan Bonang yang ke-515 di Komplek Makam Sunan Bonang Berikut ini kami ketengahkan bersama sesepuh PWI Laskar Sabiwilah Pada saat ditanya apakah betul Wali Songo itu ba'alwi Sebagaimana hari ini Mbah Asmoro Kandi sudah di ba'alwikan Terus Wali Songo dikatakan itu masih nyambung ke ba'alwi menurut para habib Apakah benar seperti itu? Wah menarik ini Dari penuturan sesepuh PWI Laskar Sabiwilah ini Beliau menemukan berlandaskan tiga manuskrip kuno Dari tiga manuskrip kuno itu Surat kekansingan kuno itu Ini menyatakan bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Ubaidilah atau Bani Pa'alwi Bukan Makanya kalau mereka mengatakan bahwa Wali Songo, Bani Pa'alwi itu referensinya apa? Jangan-jangan ilmu ronsen makamnya itu Ronsen kuburannya itu kan yang diandelkan Itu halu itu Tidak bisa Jadi untuk mengisbat nasab seseorang itu harus berdasarkan data yang valid Tidak boleh dengan ilmu kasaf, pronsen, kuburan Aduh Itu perilaku-perilaku Kaum-kaum yang maunya dipuja-puja saja Nah Terus Sesepuh PWI Laskar Sabiwilah juga menjelaskan Kronologis kok banyaknya makam-makam habib Habibah di sekitaran makam bahsunan punang Padahal dulu itu belum ada Nah sekarang kok menjuamur buahnya itu Gimana ini ceritanya Ini berasal dari mana ini Nah Jadi Ini menarik Apa yang disampaikan Keterbukaan yang disampaikan oleh saudara-saudara kami Sesepuh PWI Laskar Sabiwilah Ini memberikan edukasi Kepada kita semua bahwa Wali Songo bukan Pa'alwi Jelas kan Jadi kalau ada orang yang mengatakan Wali Songo adalah Sejalur dengan Bani Pa'alwi Landasannya apa Referensinya apa Pasti mereka tidak punya referensi Atau referensi buatan Belanda itu Nah Untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bareng-bareng Bagaimana penuturan Dari sesepuh PWI Laskar Sabiwilah Tuban Jawa Timur Menarik Sebagai bahan edukasi buat kita semua Terima kasih 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 Pakistan, ada yang dari Pakistan yang sambung pada Iraq dan ada nyambungnya di Mojepaitan bahwa Mbak Jumadukubro ke atas itu tidak sambung kepada Ubaidillah itu jelas manuskrip yang kedua kali ini dari Kelantan, Malaysia, Pasir, dan Maroko Mbak Jumadukubro di atasnya pun tidak sambung kepada Ubaidillah yang ketiga kalinya saya menempatkan manuskrip juga dari Pustaka Darahakim Demak dan Serat Tanengeng Tapas Darah dalam Al-Jokarto bahwa Mbak Jumadukubro atasnya juga tidak di Ubaidillah secara otomatis Karawali Songo yang ada di Nusantara ini mulai dari Barat dan Rahmat mulai dari Maulana Ibrahim Bersih mulai dari Sonandiri Ainul Yakin mulai dari Sonanderajat dan Mbak Sonand Kunang gila senasapnya dari Adenromat Sonand Ampel dan Mbak Jumadukubro secara otomatis tidak yang selanjutnya dari Mbak Sonand Kalijoko dan Mbak Ananya Mbak Sonand Kalijoko Sonand Muria karena beliau berdua itu adalah turun dari Tuban beliau adalah putra Syed Sakur Syed Sakur itu bin Sheikh Abdurrahman bin Sheikh Jali Jaluddin Jali Jaluddin ini adalah Muhammad Al-Akbar itu makamnya di Tuban Masya Allah beliau juga tidak turunan dari Balawi atau delis dari orang Jawa yang selanjutnya seperti Mbak Sunan Kudus itu jelas cincinnya Mbak Ibramash Marokondi apalagi ya tidak dari Sunan Gunung Jati jelas juga tidak Mbak Allah saya selalu kasih puan perjuangan Walisong dan pada teman-teman semuanya menyampaikan secara resmi bahwa jenisnya para Walisong tidak sambung kepada Ubegillah yang diklaim sebagai apalagi dari Balawi tidak ada ini semuanya jelas baik manuskip ini jelas baik jadi untuk saudara itu semuanya baik dari pecinta Walisong walaupun dari saudara semuslim tadi sudah sangat jelas bahwa para Walisong ini bukan habib seperti yang kita dengar selama ini atau diceritakan selama ini Walisong bukan habib ini berdasarkan manuskrip-manuskrip yang telah ditemukan dan juga tadi sudah disampaikan oleh Dewan Kecepuan Beli L.S. Tugan kemudian Gai ini menjadi sebuah apa ya menjadi sebuah sesuatu penasaran yang luar biasa karena di sekitar kompleks makan ini ini sebelumnya dahulu dalam foto BPJB itu belum ada nisan yang bertuliskan mahabib tapi tiba-tiba ini saya dengar juga apabila saya nanti mau diklarifikasi ketika lockdown atau virus apa terjadi yang menjadikan virus COVID ini nisan-nisan ada nisan-nisan mahabib disini dan informasi yang saya dengar ini adalah dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya dan ini sudah diklarifikasi ke BPJB dan juga ke Dinas Pariwisata Tugan oleh PYELAS Provinsi nah ini keterangan dari Panjeningan mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang ini ini pada tahun 2011 ada rehatan kalau makam yang ada di sekitar ini memang dulu itu batu nisannya tidak baru-baru ya kan baru-baru ini pada saat ada apa rehat ini ya itu pun data-data batu nisan diganti yang baru itu juga masih ada di tangan tim 9 pada saat pembungkaran Insyaallah dulu itu juga ada namanya Syed, Sarif juga ada namanya tetap pun tidak banyak ada lah ada pun yang tahu persis batu nisan yang dulu itu masih disimpan betul oleh tim 9 pembangunan ini termasuk diantaranya tim 9 itu Serjen, PWI, Taubatan Tugan lu yang tahu persis nah kalau memang ada yang batu nisan baru itu penusupan misalkan bukan makam tapi diberikan patok ya bisa terjadi tapi akan lebih tahu nanti tim 9 yang perlu dikrosek dan semoga tidak separah yang lain cuman aku sendiri juga kecewa kecewaku itu kenapa batu nisan ini apakah batu nisan yang baru ini sama dengan batu nisan yang 2 atau tidak dalam penyematan nama-nama yang ada nah ini perlu ada pengkajarungan tapi saya minta kepada ada PWI Jawa Timur dan PWI Pusat ini kalau ada pertanyaan yang banyak perlu ada rembuk saya selaku PWI dan pengurus teman-teman menginginkan Tugan itu tidak ada terjadi apa itu yang hanya di lingkaran cukup yang besar ini kalau di sana itu juga sudah ada tapi juga semudah dulu saya musa kecil masih ada namanya tapi pada tapi yang ini masih perlu ada pertanyaan lagi itu setahu saya pada saat saya pada tanya terbakala yang membangun di sini dengan ... ada yang di sini